Hai hadir bosku yang hatinya tidak baik-baik saja saat ketemu paman mutu dan Pak Bambang isu mengenai aset yang telah usang milik TLDM dan ATM sememangnya telah lama menjadi perbincangan publik dan bahkan Panglima TLDM sendiri yang berkata bahwa sebanyak hingga 61 persen aset TLDM telah usang atau lebih dari separoh dari aset TLDM telah melebihi umur awal dimana mereka dibentuk bos namun sebenarnya TLDM tak tinggal diam dan telah memiliki sebuah rencangan pembangunan dengan keupayaan yang diberi nama transformasi 1515 namun sayang harus dinodai dengan kelewatan proyek kapal LCS Maharaja Lela kelas dan harus dibuat penjajaran semula saat ini tentu TLDM secara aset perang di lautan tentu ketinggalan dengan negara ciran seperti Singapura Indonesia dan lain-lain jelas harus segera di atasi oleh TLDM agar aset perang laut TLDM bisa lebih garang dan mematikan apalagi untuk mengusir kapal-kapal dari Cina di Laut Cina Selatan yang kadang bandar luar biasa tidak mau ngalah diperlukan aset perang yang tentunya harus oke punya agar disegani Bagaimana menurut Anda Sub indo by broth3rmax